musik perekonomian di wilayah gunung tajam cukup lumayan dari segi pangan dari segi kerajinan kerajinan di desa gunung tajam yaitu kerajinan ajaman bambu terdiri dari cepon atau Boboko sama tampah untuk bahan baku Alhamdulillah cukup lumayan karena tersedia di alam hanya satu kekurangan yaitu untuk memoles untuk mewarnai karena itu dibuat dari getah gintung yang keadaannya sekarang sudah sangat jarang anyaman bambu di desa gunung tajam cukup menunjang secara ekonomi karena secara tidak langsung di samping bisa mengurangi dampak pengangguran karena yang namanya anyaman bambu memang untuk di wilayah desa gunung tajam sampai dengan saat sekarang ya cukup lumayan lah hanya kendalanya mungkin dari harga harga ya yang apa ya yang tidak seimbang dengan pembuatan selamat menikmati Sebelum zaman kemerdekaan ini sudah 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 ada tradisi anyaman bambu ini sampai sekarang dulunya bukan bukan dari kampung sini dulunya adalah Boboko Parakan Panjang sesuai dengan apa yang telah tercantum di tingkat provinsi bahwa anyaman bambu Boboko khususnya itu memang awalnya dari kampung Parakan Panjang harapan saya selaku kepala desa di gunung tajam mempunyai harapan khususnya terhadap warga masyarakat desa gunung tajam ya karena memang ini termasuk tradisi yang sudah turun temurun jadi harapan saya tetap untuk ditingkatkan baik kualitasnya ataupun apa namanya penghasilan perharinya ya mudah-mudahan masyarakat di desa gunung tajam tidak lupa dengan tradisi anyaman bambu yang ada di desa gunung tajam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bersama secara Terima kasih telah menonton!